Intro Dunia bulu tangkis memang selalu berhasil mencuri perhatian, bukan hanya tentang olahraga yang dimainkan, namun juga atlet hebat yang berperan di dalamnya. Nah, berbicara selalu bulu tangkis, atlet-atlet putri Indonesia yang memiliki paras cantik tentu saja tak lepas dari perhatian publik. Penasaran dengan sosok atlet cantik Indonesia? Yuk berikut 10 pemain bulu tangkis tercantik di Indonesia. Barsela Gisja Islami Cantik, bertalenta, serta berprestasi, sepertinya sangat cocok untuk atlet bulu tangkis. Barsela Gisja Islami Perempuan yang kerap disapa Gisja ini merupakan atlet spesialis ganda campuran yang berasal dari Blitar. Ia mulai bergabung dengan klub bulu tangkis PB Jarum di tahun 2013. Tak bisa dipungkiri, kehebatan serta paras cantik Gisja saat berada di dalam dan luar lapangan bebas selalu berhasil mencuri perhatian. Paras cantik, tubuh yang profesional, serta gaya yang modis, membuat orang-orang menganggap Gisja ini juga cocok menjadi seorang model. Tak hanya cantik, Gisja juga telah menorehkan banyak prestasi. Mulai dari mendapatkan Medali Emas PON 20 Papua 2021, ganda putri, Medali Emas PON 20 2021, bergrup putri, dan masih banyak lagi. Gregoria Bariska Tunjung Atlet blu tangkis cantik Indonesia juga berhak disandang oleh Gregoria Bariska Tunjung. Perempuan kelahiran 1999 ini merupakan salah satu pemain andalan Indonesia di sektor tunggal putri yang mencetak sejarah sebagai juara tunggal putri kejuaraan dunia junior BWF 2017 di Yogyakarta. Setelah terakhir kali Indonesia menjadi juara pada seri pertama kejuaraan dunia junior BWF di Jakarta tahun 1992. Ia juga digadang-gadang mampu menjadi The Next Susi Susanti. Selain berhasil memenangkan berbagai lagia, wajah manisnya juga berhasil memenangkan hati seorang musisi tanah air Bika Angelo. Hubungan cinta vokalis The Overtoon dan pembulu tangkis manis ini pertama kali terungkap pada tahun 2018 lalu. Bahkan, Bika dan Georgie saling bergantian menghadiri acara dari masing-masing. Belaitriks Manuputri Belaitriks Manuputri tentu patut masuk di jajaran atlet blotangkes tercantik di Indonesia. Bahkan, banyak yang menyebut wajahnya sangat mirip dengan aktris Alexander Gotardo. Jika dilihat, sekilas keduanya beba memiliki kemiripan. Sama-sama memiliki alis tebal, hidung mancung, serta mata yang belok. Apalagi saat berposa tersenyum seperti ini. Hmm, bener-bener mirip ya. Dapat mantan pembulu tangkis ini mulai melejut usai mengharumkan nama Indonesia setelah meraih emas cabar bulu tangkis Tunggal Putri Seagames 2013 di Myanmar. Dia juga turut membawa Indonesia meraih penunggu di ajang Piala Sudirman 2015. Ripka Sugiyarto Berbicara tentang atlet bulu tangkis cantik Indonesia, seperti ya atlet Ripka Sugiyarto, gak boleh kita lewatkan. Atlet yang bermain di sektor ganda putri ini juga memiliki paras yang cantik, serta gaya yang modis. Bahkan, kecantikan Ripka berhasil membuat seorang Rian Ardian terjatuh hati, di mana Rian juga merupakan seorang atlet bulu tangkis putra. Diketahui Ripka Sugiyarto memulai karirnya dalam dunia bulu tangkis dengan bergabung ke PB Jarum pada 2013. Sejumlah prestasi pun telah berhasil diraih oleh si cantik Ripka ini, termasuk berhasil memenangkan gelar juara senior internasional pada Turnamen Indonesia Buster 2019. Rizky Abelia Pradita Bantan atlet bulu tangkis yang satu ini juga memiliki paras yang tak kelas cantik. Ia adalah Rizky Abelia Pradita, pemain bulu tangkis yang punya senyuman manis, nomor ganda putri dan campuran. Rizky Abelia bahkan mendapatkan julukan incas dari banyak pencinta bulu tangkis Indonesia. Dulunya, Rizky Abelia ini selalu tampil tanpa hijab. Dan mau sekarang ia terlihat tampil semakin cantik dengan belutan hijabnya. Rizky Abelia pernah menjuari kejuaraan Vietnam Open, Cina Taipei Open, hingga Malaysia Greenpeace Gold. Dan membuat Rizky Abelia mencapai ranking 10 besar dunia hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Tasha Farah Nailah Tasha Farah Nailah adalah atlet bulu tangkis cantik sekaligus termuda asal Indonesia. Bahkan, Tasha Farah Nailah bergawali karirnya lewat level internasional di Singapura. Pada tahun 2015, yakni ketika usianya masih 11 tahun, saat ini Tasha bergabung di Platnas PBSI yang merupakan jumlahan klub Jaya Raya Jakarta. Ia juga menempati ranking 33 dunia junior BUEF untuk tunggal putri. Meski berusia muda, tetapi namanya berhasil mencuat saat ia tampil dalam PBSI Home Tournament tahun lalu. Ia juga berhasil menembus final Bangladesh International Challenge 2021. Bukan hanya itu, pada Juli 2021, situs resmi badminton Asia yang menuliskan Tasha Farah Nailah dinyatakan sebagai atlet junior terbaik di benua Asia. Wow! Belati, Deva, Ata, Fianti Atlet bulu tangkis cantik putri yang identik dengan Gingsuya ini adalah pembulu tangkis nomor ganda campuran yang lahir di Serang 1994. Yang merupakan pemain asal Kuk TB Jarum. Pembulu tangkis cantik ini juga disebut-sebut mirip dengan Marsyanda. Hmm, kalau dilihat-lihat sih memang mereka agak mirip ya. Oh iya, Belati, Deva, Oktavianti ini merupakan adilan Indonesia di ganda campuran yang mengukir banyak prestasi internasional seperti menjuari Denmark Open, France Open, dan juga All England. Bukan hanya itu, si gadis cantik ini juga menjuari tiga seri BWF Grand Prix seperti Chinese Taipei Master, dan Indonesia Master. Berselabah Ronald Alexander dan Vietnam Open Grand Prix bersama Alvian Eko Prasetya. Feby Valencia Dwi Jayanti Gani Feby Valencia merupakan salah satu atlet belut tangkis cantik milik Indonesia. Feby menjadi pusat perhatian usai tampil di SEA Games 2021 lalu. Kala itu yang dipasangkan dengan Ripka Sugiyerto, Feby Valencia bersama Diyalisa Ayu Kusmawati juga pernah sukses menjuari jarum sirkuit nasional Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Open 2017. Pada tahun 2018 bersama Metia Idaya Cindiani yang sukses menjuarai Junior Grand Prix India. Bukan hanya itu, dia dan Yulvira bahkan juga sukses menjuarai BWF World Tour Super 300 di Spenmaster pada tahun 2021. Yulvira Barkah Pencinta bulu tangkis kayaknya udah kenal di sama pemain bulu tangkis cantik Yulvira Barkah. Karir profesional atlet cantik ini yang mulai saat ia bergabung pada klub Mutiara Kardinal Bandung. Diketahui Yulvira Barkah merupakan bagian dari Tinas Junior yang memenangkan medali perunggu di ASEAN Junior Championship pada tahun 2015 silam dan menjadi juara di Spenmaster 2021 bersama Feby Valencia. Lisa Ayu Kusumawati Pemain bulu tangkis tercantik di Indonesia yang terakhir ini ada Lisa Ayu Kusumawati Lisa Ayu Kusumawati ini lahir di Selembang, Yogyakarta. Karirnya dimulai ketika ia bergabung di klub TB Jarum pada 2012 silam. Ia juga masuk dalam deretan atlet ganda campuran utama Patnas PBSI pada tahun 2022. Tak hanya para siang cantik, Lisa Ayu ini juga memiliki segudang prestasi. Di antaranya ia pernah merekir juaraan nasional ke Jumnas 2017 ganda Taruna Putri. Juara pembangunan Jaya Cup Junior 2018 berregu campuran. Juara Malaysia Junior International Challenge 2018 ganda campuran dan masih banyak lagi. Dan itu dia 10 pemain belu tangkis tercantik di Indonesia. Aku sampai bingung loh ngumpulin ya. Soalnya atlet belu tangkis Indonesia rata-rata cantik sih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.